terkait dengan investasi dan ekspor dan mengurangi atau mengembangkan substitusi impor supaya impornya kurang. Yang kedua berkaitan dengan lapangan kerja, dalam kaitan ini maka dukungan dari beberapa sektor tertentu menjadi sangat penting dan khususnya di Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau LHK, dukungan sangat besar untuk lapangan kerja ini misalnya dari perkebunan-perkebunan tebu atau pangan atau juga HTI-HTI Mini, Hutan Rakyat dan Hutan Sosial. Oleh karena itu tadi saya minta izin Bapak karena persnya suka nanyain dan teka-teki terus soal LHK saya bilang Bapak mohon izin apakah boleh saya sebutkan gitu kepada teman-teman pers kata Pak Presiden oke buat Bu Siti khusus boleh disebutin bahwa ada kewajiban penugasan untuk melanjutkan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dalam kaitan dengan KPI juga tadi ditegaskan kepada saya bahwa iklim investasi harus dijaga oleh karena itu prosedur perizinan termasuk yang sudah dirintis sebetulnya oleh Pak Seskap dan Menko Equin dalam beberapa rapat terbatas kabinet yang lalu yaitu berkaitan dengan kemudahan dan omnibus law berkenaan dengan kalau yang terkait dengan saya itu ada dua sebetulnya omnibus law itu ada tiga hal pertama terkait dengan permodalan yang kedua terkait dengan lokasi dan lahan yang ketiga terkait dengan persoalan lingkungan jadi yang bagian LHK itu adalah dua bagian besar yang kementerian ini harus improve harus bantu dan harus dukung untuk investasi tanpa meninggalkan kelestarian alam secara khusus juga tadi disebutkan soal perhutanan sosial yang sebetulnya sudah berjalan tetapi dibutuhkan untuk percepatan sambil menyelesaikan beberapa eksesnya karena kan di lapangannya juga cukup berat ini tentu terkait dengan kesempatan kerja dan terkait dengan itu juga perhatian Bapak Presiden terhadap perlindungan lingkungan sungai, air, dan erosi tanah dan lain-lain maka persoalan rebuasasi dan rehabilitasi lahan kalau rebuasasi itu di Utan Negara sekarang istilahnya rehabilitasi lahan untuk memperbaiki atau mengurangi bencana alam dan juga untuk meningkatkan lingkungan ataupun estetika alam misalnya untuk Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan lain-lain juga untuk mengatasi kekeringan, waduk, dan lain-lain jadi itu kira-kira yang dibahas selamat menikmati